Halo bolers, balik lagi di channel Hatsuis Indonesia. Halo bolers, balik lagi di channel Hatsuis Indonesia. Kali ini kita punya budget modelnya Kevin Durant, ini adalah KD Tray 5 10. Tampilannya begitu menarik, tapi ada beberapa teknologi yang tidak diubah ketimbang seri ke-9. Seperti cushionnya, kemudian juga tractionnya, lantas dia sekarang desainnya jadi seperti KD 14. Saya sudah mencoba sepatu ini sebanyak 2 kali di lapangan indoor, kemudian nanti juga saya akan coba di lapangan outdoor sekali. Saya ingin memberi informasi kepada Anda, apakah sepatu ini dengan harga 1,4 juta, layak digunakan untuk di lapangan indoor maupun outdoor, serta memiliki durability yang bagus. Bagi Anda yang suka dengan sepatu ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi, langsung masuk ke NCR Sport, dan jangan lupa masukkan kode Promo Headsius untuk free ongkir. Tentunya terpercaya dan packingnya pasti sangat memuaskan. Oke, saksikan video ini sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sebelum membahasnya lebih dalam, kita akan memperlihatkan beberapa detail yang ada di sepatu ini. Yang pertama, cushionnya sudah memiliki logo seperti GT Run yang mengartikan bahwa sepatu ini akan nyaman digunakan dalam waktu yang cukup lama. Cushionnya tentu sangat bagus. Kemudian kita lihat ada strap menyilang seperti ini, sayangnya buat Anda yang kakinya lebar, strapnya sepertinya tidak akan tertutup dengan rapat. Kemudian ada logo Kedi, dan ini sudah ada di Kedi Tray 5 yang ke-9. Lalu ada tulisan Zoom Air, dan ada Nike Renew, karena memang bagian belakang ini menggunakan Nike Renew yang sangat empuk. Kemudian di bawah ada tulisan Maryland, dan nama lengkap Kevin Durant yaitu Kevin Wayne Durant yang tertulis di bagian telapak. Oke, boxnya seperti ini, dan tampil keren seperti signature shoes, beda banget sama box-box Nike yang budget model, dan saya suka sekali improvement kecil seperti box yang ditingkatkan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas soal traksi. Traksi sebenarnya tidak ada masalah, saya suka polanya herringbone seperti ini, kemudian di bawah ada pola gelombang, dan sejak awal penggunaan ini benar-benar kesat. Namun sayangnya, tidak tahu kenapa traksinya ini mudah sekali mengangkut debu, dan setelah debu tersebut banyak, kemudian banyak klikil juga yang nempel, itu langsung mengganggu performa. Apalagi kalau saya bermain di lapangan yang debuan, kemudian lagi turun hujan, artinya lapangannya berembun, itu beberapa kali saya merasakan selip sekali saat saya melakukan gerakan lateral. Dan itu bukan hal yang bagus, kemudian kita mengomentari soal kekuatannya. Dan traksinya, walaupun sudah menggunakan XDR, namun kita lihat bahwa polanya ini cukup tipis, dan bisa saja bagian depan ini lebih cepat terkikis ketimbang bagian yang lainnya. Sementara bagian tengah ini agak kaku, seperti ini, butuh waktu lama untuk membuat traksi ini, sepertinya akan langsung rusak. Jadi mungkin dimainkan di lapangan outdoor juga tidak ada masalah sama sekali, terutama buat Anda yang mainnya santai-santai saja. Nah, untuk transisi, saya suka sekali dengan Caddy Trevive ini, selain dia itu fleksibel, dia juga punya bobot yang ringan, dan mudah diajak berlarian. Secara keseluruhan, kami suka dengan sepatu ini, walaupun bisa dikatakan sepatu ini adalah karakternya cukup narrow, seperti Caddy pada umumnya. Anda yang memiliki kaki lebar, sebaiknya memilih up size. Oke, secara keseluruhan, untuk traksi, nilai 7,5. Ya, soal bantalan, sebenarnya tidak ada perbedaan nih ketimbang generasi yang sebelumnya. Nah, kalau Anda merasakan sepatu yang butuh impact protection bagus sejak awal penggunaan, terutama misalnya Anda big man atau sering adu rebound misalnya, Renew ini di bagian belakang ini cukup empuk, tapi dia butuh break-in beberapa kali penggunaan dulu baru semakin terasa empuk, dan dia karakternya tipis. Jadi, kalau Anda sudah gunakan beberapa kali, dia biasanya semakin menipis dan itu akan membuat kestabilan sepatu semakin menurun. Sementara di depan ini ada zoom unit, dan uniknya ketika Anda masukin kaki ke dalam sepatu, zoom unitnya ini serasa seperti sepatunya Zion Williamson. Enak banget buat lompat-lompat, seperti ada yang ngeganjel gitu di depan kaki kita, dan hal tersebut tentunya akan memudahkan kita kalau kita ingin lompat-lompatan. Nah, ini memang sepatu yang cushionnya bisa dibilang standar, dia juga stabilnya tidak terlalu baik, karena beberapa kali saya merasakan ketika mendarat agak goyang. Tapi, di luar itu semua, ini sepatu yang menyenangkan terutama ketika Anda berbicara soal budget model nilai 8,5. Untuk bahan atas, ini yang paling saya sukai, karena bisa dibilang tampilannya sepatu basket banget, dan dia juga tampilannya kuat banget sepertinya. Oke, ada bahan mesh di bagian depan, tentunya bahan mesh butuh break-in, lentur juga, dan banyak ventilasinya. Jadi, tidak mudah kegerahan kalau Anda bermain basket di lapangan yang minim ventilasi dan juga cuacanya panas. Biasanya pakai sepatu yang kayak gini nih, nggak bakal bikin kaki Anda mudah panasan. Selanjutnya, ini ada strap yang lucu banget, tampilannya seperti ini, seperti Batman, dan dia juga banyak ventilasinya, rongga-rongga seperti ini. Ini sebenarnya adalah plastik, tapi dibuat sedemikian rupa, jadi tampilannya lebih menarik lagi. Nah, kalau tanpa strap, ini udah KD-Tray 5 yang versi ke-9 banget, benar-benar mirip. Selanjutnya, kita akan bahas soal tali dan juga bagian lidah. Oke, talinya seperti biasa, tali budget model tipis, dan mungkin buat Anda yang memang sudah terbiasa dengan sepatu budget model, Anda mungkin biasa mengakalinya dengan menggunakan tali yang lebih tebal agar setiap kuncian Anda di bagian tengah terasa lebih kuat lagi. Oke, selanjutnya kita bisa lihat kalau di bagian samping ini ada fuse overlay, lalu kita lihat di bagian strap ini juga ada kulit sintetis yang memegari bagian sampingnya agar tidak mudah rusak. Sementara selain tali, kita juga akan membahas soal lidah. Nah, sayangnya lidahnya ini tidak terlalu tebal, walaupun dia mampu menahan jeratan tali dengan cukup baik. Di sini juga ada tulisan Nike, kemudian juga ada angka Roma W10 yang mengartikan ini generasi ke-10-nya kayak di Trey, lalu ada nomor 7, nomornya Kevin Durant di Brooklyn Nets. Oke, selanjutnya kita akan melihat kolar dan juga lining dari sepatu ini. Nah, kolarnya bisa kita kategorikan sebagai kolar yang tipis, dan kolar-kolar tipis ini biasanya yang pertama kali rusak kalau Anda sering gunakan. Biasanya ini kegesek kos kaki yang tebal, ataupun Anda pemain yang lincah biasanya di bagian-bagian ini nih gampang sekali rusak. Tapi, di samping itu semua bisa kita katakan bahwa ini adalah sepatu budget dengan padding terbaik. Karena bisa dibilang bagian sampingnya ini cukup tebal, kemudian di bagian pergelangan, apalagi di bagian tumit, ini ada ruang tumit yang cukup dalam. Jadi, nyaman sekali buat gerak-gerak, terutama buat Anda seorang forward yang bermain cepat. Sepertinya menggunakan sepatu ini juga tidak akan ada masalah. Oke, bahan atas terlihat simpel seperti ini, dan saya suka nilainya 8 dari 10 penilaian HCC Indonesia. Untuk memilih size, sepertinya sama saja seperti KD sebelumnya, Anda biasanya memilih up size sedikit. Seharap tersepatunya juga agak narrow, dan buat Anda yang kakinya ramping, Anda juga mungkin bisa berjudi dengan memilih down size. Jadi, tergantung kaki Anda, gimana baiknya memilih up size kah, atau memilih true to size. Selanjutnya, kami penasaran, karena dengan banyaknya tambahan di bagian upper, tentu akan membuat bobot sepatu ini berbeda dengan seri sebelumnya. Kita langsung lihat. 330 gram, dan ternyata hanya selisih sedikit saja dengan KD yang sebelumnya mungkin sekitar 3 atau sampai 4 gram saja. Oke, berbicara kuncian. Kevin Durant adalah pemain yang bermasalah dengan lutut dan juga dia punya Achilles. Jadi, sepatunya juga, walaupun budget, minimal dia juga harus punya kekuatan ataupun kuncian yang terbaik. Bisa dibilang salah satu yang terbaik adalah terletak pada bagian tengah. Strap ini, kalau kalian ikat kencang, ini benar-benar kaki Anda terasa aman pada posisinya. Nah, kemudian di bagian depan, ini mungkin salah satu yang terlemah, karena begitu mudah sekali. Jari saya geser ke kanan dan ke kiri. Ini juga views overlay-nya juga kurang baik. Jadi, satu-satunya kuncian yang paling saya suka adalah di bagian tengah, di mana strap bersemayam di sini. Dan saya mudah sekali mengikat tali dengan kencang. Karena bisa dilihat, ini adalah sistem pertalian standar dengan banyaknya lubang. Dan walaupun mengikatnya itu butuh waktu, karena zaman sekarang banyak sekali sistem fast speed. Tapi nggak apa-apa, ini bisa disesuaikan kelonggaran dan kekencangannya sesuai dengan selera Anda. Dan yang pamukas adalah kuncian di pergelangan. Seperti yang saya sudah bilang bahwa padding-nya ini begitu banyak, jadi minim sekali terasa ketika Anda bermain kaki Anda slip. Nah, itulah hal yang sangat baik, terutama buat sepatu budget model. Jadi, untuk Anda yang suka bermain cepat, Anda suka rebound, biasanya itu agak bahaya kalau sepatu Anda tidak kencang dan kaki Anda keluar-keluar. Nah, sementara jika sudah mengalami masalah tersebut, sebaiknya Anda memilih kaos kaki tebal agar masalah di pergelangan dapat teratasi. Oke? Secara keseluruhan, saya suka dengan sepatu ini, apalagi untuk 1,4 jutaan mungkin ini adalah sepatu yang bisa saya andalkan di indoor maupun outdoor. Jadi, secara kuncian nilainya 8. Oke, bowler. Secara keseluruhan, sepatu ini begitu menyenangkan. Jadi, buat Anda yang punya budget di bawah 1,5 juta, langsung aja kop sepatu ini karena dia adalah salah satu yang terbaik. Anda butuh sepatu apa? Butuh yang empuk? Butuh yang traksinya lumayan? Ini sudah lebih dari cukup. Kemudian, tampilannya juga oke juga nih buat digunain misalnya kasual ataupun Anda yang seorang pelajar menggunakan sepatu dengan warna seperti ini, kayaknya bisa juga digunakan untuk sekolah. Harganya 1,4 juta dan Anda juga bisa langsung dapat diskon dengan free on gear dengan menuliskan headset di kode promo di kolom NCR. Oke, secara keseluruhan, nilai sepatu ini adalah 8 dari 10 penilaian Headsews Indonesia. Oke, bowler. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headsews.id dan headsews.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!